Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semuanya? Mungkin kalian pernah melewatkan notifikasi penting yang muncul di HP, dan saat dibuka notifikasi tersebut ternyata sudah tidak ada. Nah, jika kalian sering mengalami hal ini, maka sebaiknya silakan aktifkan untuk riwayat notifikasi yang ada di HP kalian. Nantinya, semua notifikasi yang terlewatkan akan bisa dilihat. Caranya, silakan buka setelan yang ada di HP kalian, kemudian silakan pada kolom pencarian kalian ketikan riwayat notifikasi, seperti ini. Kemudian silakan dibuka. Setelah itu, pilih riwayat notifikasi. Kemudian aktifkan untuk melihat semua notifikasi yang muncul ya. Tentunya kalau belum diaktifkan, ini tidak akan muncul. Berikutnya, semua notifikasi yang ada di HP kalian akan muncul di sini ya, baik yang terlewatkan ataupun tidak. Kemudian jika di HP kalian ternyata tidak ada untuk mengaktifkan riwayat notifikasi, maka untuk bisa mengetahui notifikasi yang sudah masuk, kalian harus menggunakan aplikasi ya. Aplikasi tersebut adalah Resend Notification. Nah, seperti ini aplikasinya. Kalian bisa mendownloadnya langsung di Play Store secara gratis. Ketika kalian sudah menginstall aplikasi ini dan mengaktifkannya, maka semua pemberitahuan atau notifikasi yang masuk ke HP akan terekam di sini. Dan kalian tentu saja tidak akan kehilangan notifikasi yang masuk ke HP kalian. Oke, itu dia teman-teman untuk tutorial pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.